salam sejahtera semuanya semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu tekan dan dengarkan sukai dan berlangganan komentar dan bagikan dengan teman anda di Indonesia banyak jenis sapi yang diternakkan oleh peternak setiap jenis ternak memiliki kelebihan dan kekurangan dengan mengetahui jenis ternak dan keunggulannya para peternak dapat memilih ternak yang cocok untuk diternakan di setiap daerah jenis ternak yang umum dibudidayakan di Indonesia adalah satu sapi Brahmana sapi Brahman adalah keturunan dari sapi zebu atau bos indikus berasal dari India datang ke Amerika Serikat pada tahun 1849 dan berkembang pesat di Amerika Serikat di Amerika sapi Brahman dikembangkan untuk seleksi dan peningkatan kualitas genetik setelah sukses berkembang biak sapi diekspor ke berbagai negara sapi Brahman menyebar dari Amerika ke Australia di Amerika asosiasi peternak Brahman Amerika dibentuk dan di Australia asosiasi peternak Brahman Australia dibentuk sapi Brahmana sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sapi Brahman dicirikan oleh punuk besar kulit kendur dan perut lebar dengan banyak lipatan dari pial telinga panjang dan terjumbai dengan ujung runcing sapi ini merupakan jenis sapi potong terbaik yang ada persentase karkas adalah 45% ciri dari sapi ini adalah tidak terlalu pilih-pilih makanan dan akan memakan apapun bahkan makanan yang buruk rumput dan makanan tambahan sapi potong ini tidak hanya tahan kutu dan gigitan nyamuk tetapi juga tahan panas sapi ini juga berkembang biak di Australia bahkan para pembibit sapi di Australia melakukan persilangan sapi Brahman dengan bangsa sapi lainnya seperti simmental hereford dan limousin hasilnya dikenal dengan nama sapi Brahman Cross yang sejak tahun 1985 sudah masuk ke Indonesia melalui program bantuan Asian Development Bank adb sapi ini cocok dikembangkan di Indonesia yang beriklim tropis sapi Brahman Cross pada awalnya merupakan bangsa sapi Brahman Amerika yang diimpor Australia pada tahun 1933 mulai dikembangkan di stasiun Syros Tropical Ketel Research Center Rockhampton Australia dengan materi dasar sapi Brahman Hereford dan Sorton dengan proporsi darah berturut-turut 50% 25% dan 25% Turner 1977 sehingga secara fisik bentuk fenotip dan keistimewaan sapi Brahman Cross cenderung lebih mirip sapi Brahman Amerika karena proporsi darahnya lebih dominan dua sapi simmental sapi simmental adalah bangsa Bostaurus talib dan siregar 1999 berasal dari daerah sime di negara Switzerland tetapi sekarang berkembang lebih cepat di benua Eropa dan Amerika merupakan tipe sapi perah dan pedaging warna bulu coklat kemerahan merah bata di bagian muka dan lutut ke bawah serta ujung ekor berwarna putih sapi jantan dewasanya mampu mencapai berat badan 1150 kg sedang betina dewasanya 800 kg bentuk tubuhnya kekar dan berotot sapi jenis ini sangat cocok dipelihara di tempat yang iklimnya sedang persentase karkas sapi jenis ini tinggi mengandung sedikit lemak dapat difungsikan sebagai sapi perah dan potong secara genetik sapi simmental adalah sapi potong yang berasal dari wilayah beriklim dingin merupakan sapi tipe besar mempunyai volume rumen yang besar voluntary intake kemampuan menambah konsumsi di luar kebutuhan yang sebenarnya yang tinggi dan metabolik rate yang cepat sehingga menuntut tata laksana pemeliharaan yang lebih teratur tiga sapi limousin limousin sapi limousin adalah bangsa bosturus talib dan siregar 1999 dikembangkan pertama di Perancis merupakan tipe sapi pedaging dengan perototan yang lebih baik dari simmental warna bulu coklat tua kecuali di sekitar ambing berwarna putih serta lutut ke bawah dan sekitar mata berwarna lebih muda bentuk tubuh sapi jenis ini adalah besar panjang padat dan kompak keunggulan dari jenis sapi ini pertumbuhan baannya yang sangat cepat secara genetik sapi limousin adalah sapi potong yang berasal dari wilayah beriklim dingin merupakan sapi tipe besar mempunyai volume rumen yang besar voluntary intake kemampuan menambah konsumsi di luar kebutuhan yang sebenarnya yang tinggi dan metabolik rate yang cepat sehingga menuntut tata laksana pemeliharaan yang lebih teratur di Indonesia sapi limousin disilangkan dengan berbagai jenis sapi lain seperti misalnya dengan sapi peranakan Omole sapi Brahman atau sapi Hereford sapi limousin diprediksi akan populer dan menjadi primadona baru di dunia industri peternakan semua orang yang bergerak di usaha penggemukan sapi mulai sering membicarakan sapi ini keistimewaan paling utama adalah proses pertumbuhannya lebih cepat kemudian badan serta ukuran beratnya yang juga lebih tinggi sehingga jumlah dagingnya pasti lebih banyak selain itu kualitas sapi limousin juga dinilai lebih bagus dan lezat untuk dijadikan makanan maka tidak mengherankan gila nilai jual dari sapi jenis ini juga jauh lebih tinggi dan mahal sehingga keuntungan yang didapatkan oleh peternak atau pedagang tentu akan lebih banyak keunggulan lain memelihara ternak sapi limousin adalah waktu yang dibutuhkan untuk penggemukan atau pertumbuhannya lebih pendek dan singkat dan yang membuat para peternak lebih nyaman adalah sapi ini juga lebih tahan terhadap serangan berbagai macam penyakit terutama antraks yang beberapa waktu lalu pernah merajalela dan membuat rugi banyak peternak empat sapi peranakan Ongoleh po memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut menurut penuturan Ir Heru Wahyono sebagai kabit peternakan dan produksi hewan dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Kebumen sapi po mempunyai bentuk muka yang agak cembung serta pendek dengan lingkar mata berwarna hitam bermoncong rata dengan warna hitam memiliki tanduk berwarna gelap dan lengkungannya mengarah ke belakang pada sapi po betina tanduk lebih panjang dari sapi po jantan mempunyai tulang belikat besar serta punduk sudah ada sejak lahir memiliki pusar panjang dan berwarna putih serta memiliki posisi Uyeng Uyeng yang tidak segaris lurus dengan posisi pusar ciri lain dari sapi po adalah terletak pada bentuk telinga yang berdiri agar lebar dan bisa bergerak dengan leluasa lehernya yang panjang dan bergelambir warna putih gelambirnya yang tebal dari depan membelah dua sapi po mempunyai bentuk punuk yang besar tegak serta menonjol ke belakang dan tidak jatuh berat sapi po yang baru lahir bisa mencapai 28 kg 5 sapi Ongole sapi Ongole adalah sapi keturunan sapi liar bos indikus yang berhasil dijinakan di India di Indonesia sapi ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu Sumba Ongole so dan sapi peranakan Ongole po Sumba Ongole adalah keturunan murni sapi Nelore dari India yang didatangkan tahun 1914 sapi ini dikembangkan secara murni di pulau Sumba dan merupakan sumber indukan sebagian besar Ongole di dalam negeri persilangan antara Sumba Ongole dengan sapi setempat di Jawa menghasilkan anakan yang mirip sapi Ongole sehingga sapi ini disebut dengan sapi peranakan Ongole sapi peranakan Ongole merupakan sapi yang banyak dicari di pasaran saat hari raya kurban di beberapa daerah di luar pulau Jawa sapi jenis peranakan Ongole merupakan sapi dengan populasi terbesar kedua setelah sapi Bali karakteristik sapi Ongole ciri khas sapi Ongole adalah berbadan besar berpunuk besar bergelambir longgar dan berleher pendek kepala leher gelambir dan lutut berwarna hitam terutama sapi jantan kulit berwarna kuning dengan bulu putih atau kehitam-hitaman kulit di sekeliling mata, bulu mata, moncong, kuku, dan bulu cambuk pada ujung ekor berwarna hitam kepala pendek dengan profil melengkung, mata besar dengan sorot yang tenang tanduk pendek dan tanduk pada sapi betina berukuran lebih panjang dibandingkan sapi jantan telinga panjang dan menggantung, sapi Ongole akan dewasa kelamin pada umur 24-30 bulan sapi Ongole tergolong lambat dewasa, jenis sapi ini akan mencapai dewasa pada umur 4-5 tahun bobot maksimal sapi dewasa 600 kg dan sapi betina dewasa 400 kg persentase karkas 45-58% dan perbandingan daging serta tulang 4,25 1 daging sapi Ongole sapi Ongor merupakan keturunan dari sapi liar bos indika yang berhasil didomestikasi di India di Indonesia sapi ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, sapi Sumba Ongor, So, dan sapi Ongor, Po. Sumba Ongor merupakan keturunan murni sapi Nelore yang didatangkan dari India pada tahun 1914. Sapi ini dibesarkan murni di pulau Sumba dan merupakan sumber utama sebagian besar ras Ongor di negara ini, persilangan antara sapi Ongor Sumba dengan sapi asli Jawa menghasilkan keturunan yang mirip dengan sapi Ongor, sehingga sapi ini disebut Sapi Bibrida Ongor, sapi Bibrida Ongor sangat dihargai di pasar selama liburan kurban. Di beberapa daerah di luar Jawa, jenis sapi Ongor memiliki populasi terbanyak kedua setelah sapi Bali. Ciri-ciri daging sapi Ongor sapi Ongor dicirikan oleh tubuhnya yang besar, punuk yang besar, lereng yang landai dan leher yang pendek, khususnya pada sapi jantan, kepala, leher, pial dan lututnya berwarna hitam. Kulit kuning dengan bulu putih atau kehitaman, kulit di sekitar mata, bulu mata, hidung, cakar, dan flagela di ujung ekor berwarna hitam. Kepala pendek dengan profil melengkung, mata besar dengan kesan tenang. Tanduknya pendek, sapi memiliki tanduk yang lebih panjang daripada sapi jantan. Sapi Ongor bertelinga panjang mencapai kematangan antara usia 24 dan 30 bulan, sapi Ongor dewasa relatif lambat, sapi jenis ini mencapai kematangan seksual pada usia 4 hingga 5 tahun, berat maksimum sapi dewasa adalah 600 kg, dan sapi dewasa adalah 400 kg, persentase karkas adalah 45-58% dan perbandingan daging dengan tulang adalah 4,25 banding 1. 6. Sapi Madura Sapi Madura adalah salah satu sapi potong lokal yang asli Indonesia, pada awalnya banyak didapatkan di Pulau Madura, namun sekarang sudah menyebar ke seluruh Jawa Timur. Sapi Madura pada mulanya terbentuk dari persilangan antara banteng dengan bos indikus atau sapi zebu, yang secara genetik memiliki sifat toleran terhadap iklim panas dan lingkungan marginal serta tahan terhadap serangan caplak. Karakteristik sapi Madura sangat seragam, yaitu bentuk tubuhnya kecil, kaki pendek dan kuat, bulu berwarna merah bata agak kekuningan tetapi bagian perut dan paha sebelah dalam berwarna putih dengan peralihan yang kurang jelas, bertanduk khas dan jantannya bergumba. Ciri-ciri umum fisik sapi Madura adalah, jantan maupun betinanya sama-sama berwarna merah bata, paha belakang berwarna putih, kaki depan berwarna merah muda, tanduk pendek beragam, pada betina kecil dan pendek berukuran 10 cm, sedangkan pada jantannya berukuran 15-20 cm, panjang badan mirip sapi Bali tetapi memiliki punuk walaupun berukuran kecil. Secara umum, sapi Madura memiliki beberapa keunggulan antara lain mudah dipelihara, mudah berbiak di mana saja, tahan terhadap berbagai penyakit, tahan terhadap pakan kualitas rendah. Dengan keunggulan tersebut, sapi Madura banyak diminati oleh para peternak bahkan para peneliti dari negara lain, sudah banyak sapi Madura dikirim ke daerah lain. Sapi dalam kehidupan masyarakat Madura, bukan hanya mempunyai tempat khusus di kehidupan para petani di Madura, sapi Madura juga membawa pengaruh terhadap tradisi budaya yang memberikan efek positif terhadap kelestarian sapi Madura ini, sapi Madura berjenis kelamin jantan, dimanfaatkan sebagai sapi kerapan, yang menjadi salah satu aset pariwisata penting di pulau Madura. 7. Sapi Bali, 4, telah diternakkan oleh sebagian besar breeder di Asia Tenggara dan Australia yang dikenal dengan sapi Bali, sapi Bali yang dalam bahasa Latin dikenal dengan nama Bosondaicus telah diternak sejak 3500 SM, itu dipegang dan dibudidayakan oleh orang-orang di sekitar Jawa, Lombok dan Bali, dalam bahasa Inggris, sapi ini disebut sapi Bali, dan terkadang orang menyebutnya Bibos Javanicus. Sapi Bali adalah salah satu ternak asli Indonesia, dan seperti namanya, sapi ini berasal dari pulau Bali di Indonesia bagian timur, dan sejarah sapi Bali bermula dari domestikasi sapi jantan berabad-abad yang lalu, sapi Bali menyebar ke Lombok pada abad ke-19, ke Sulawesi Selatan pada abad ke-2, dan ke seluruh Indonesia sejak tahun 1962, jus ini tidak hanya tersebar di Indonesia, tetapi juga di Australia, Malaysia, dan Filipina. Sapi Bali asal Banten telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan ini disebabkan oleh gaya hidup dan bukan akibat perkawinan silang dengan ras sapi lainnya, salah satu perubahan ini adalah berat dan tinggi mereka yang sedikit lebih kecil, terutama dibandingkan dengan sapi jantan. Masyarakat Pulau Dewata beternak sapi Bali untuk membajak sawah dan lahan pertanian, tidak hanya untuk diambil dagingnya, tetapi juga sebagai sumber pupuk organik, kotoran dan air seni sapi. Sapi ini juga dikenal sebagai atraksi agrowisata, sarang juga digunakan dalam upacara agama Hindu. Dalam upacara keagamaan, Busayat dikenal dengan sebutan kalu yang melambangkan pentingnya penyucian. Sedangkan bagi umat Islam, sapi Bali biasa dijadikan hewan kurban saat idul adha. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan keberadaannya agar dapat lebih berkembang. Sapi Bali dikenal berbiak dan sapi Bali betina siap dikawinkan saat berumur 2-2,5 tahun, pada usia ini, sapi sudah memiliki organ tubuh yang sangat sempurna, sapi Bali melahirkan anak dengan jarak 12-14 bulan, sapi Bali memiliki tingkat karkas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sapi domestik lainnya, sekitar 53,26 persen bertelur, berkembang biak 46,9 persen tepat sasaran, rasio daging ke tulang kira-kira 4,4 banding 1. Meskipun ukuran dan beratnya bervariasi, sapi Bali memiliki ciri umum yang sama dengan nenek moyang bison mereka, saat lahir, anak sapi Bali berwarna coklat tua dan merah mengkilap dengan garis hitam yang terlihat jelas di bagian belakang, saat dewasa, sapi tetap berwarna coklat kemerahan, sedangkan sapi jantan berwarna hitam, saat dikebiri, banteng memiliki bulu berwarna coklat kemerahan seperti sapi. Baik jantan maupun betina, sapi ini memiliki bulu berwarna putih di bagian belakang paha atau pantat dan kaki bagian bawah berwarna putih. Pada sapi jantan yang lebih tua, putih muncul di antara dahi dan tanduk, daging sapi Bali memiliki dada yang dalam dan tubuh yang kokoh, tanduk sapi Bali jantan melebar keluar, sedangkan tanduk sapi betina mengarah ke dalam kaki sapi Bali pendek yang menyerupai kaki kerbau, sapi Bali jantan memiliki berat hingga 450 kg, sedangkan sapi Bali betina memiliki berat antara 300 hingga 400 kg. Keunggulan sapi Bali, tahan panas tinggi, rasio karkas tinggi, kualitas daging baik dan pertumbuhan baik meskipun dengan pakan kasar. Pada umumnya sapi Bali betina dapat beranak setiap tahun. Sayangnya, sapi ini hanya memperoleh 0,5 kg per hari dibandingkan sapi lain seperti simental, Brahman dan Linsan yang mencapai 1,2 kg. Hari, terima kasih telah menonton. Jangan lupa, like, share dan juga komen ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.